Jangan lupa subscribe di Youtube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa Kementerian Agama mendorong digitalisasi penyelenggaran haji, mulai dari proses pendaftaran hingga pemberangkatan. Ya, Kemenak juga mendukung hadirnya pendaftaran haji secara online untuk lebih memudahkan masyarakat. Pemerintah terus mematangkan persiapan pemberangkatan haji tahun 2022, salah satunya dengan menetapkan rincian biaya haji per embarkasi melalui keputusan Presiden nomor 5 tahun 2022. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Hilman Latif mengatakan, tahun ini pemerintah kembali memberangkatkan jemaah haji, setelah dua tahun tidak ada pemberangkatan akibat pandemi COVID-19. Kementerian Agama saat ini mendorong digitalisasi penyelenggaraan haji, mulai dari proses pendaftaran hingga pemberangkatan. Kemenak juga mendukung hadirnya pendaftaran haji secara digital yang dilakukan Bang Muamalat karena lebih memudahkan masyarakat. Dan kami bersyukur, jangka selamat juga dengan digitalisasi yang dilakukan oleh Bang Muamalat. Insya Allah kami bergurah jemaah di dalam menunaikan niat mereka untuk menjadi jemaah haji di Indonesia. Bahkan kami juga punya cara bagaimana bisa berakukan 5,2 juta jemaah haji ini dalam waktu yang agak cepat. Bagaimana caranya, ya mungkin masa tunggunya kita bisa mitigasi juga dan sampai lah sampai 50 tahun. Direktur utama Bang Muamalat, Ahmad K. Permana mengungkapkan pendaftaran haji dapat dilakukan secara online melalui aplikasi mobile banking Bang Muamalat. Inovasi ini diakini dapat menarik lebih banyak masyarakat, khususnya generasi milenial, untuk berhaji. Masalahnya yang terjadi adalah ketika para calon jemaah haji itu yang muda, biasanya mereka tidak mau repot-repot pesanan kemarin. Ya, terus datang ke Cabang, Antri, terus besoknya ke Kementerian Agama, Antri, dan Ilans. Aplikasi dua ini. Saya pikir kita bisa betul-betul melakukan penetrasi kepada calon jemaah haji mulainya tersebut. Yang kebetulan ya kalau sekarang antrian Jakarta 20 juta tahun, kira-kira usia 25, 30, mereka sudah bisa daftar. Dan mereka sangat familiar dengan aplikasi-aplikasi model seperti ini. Permana optimistis calon jemaah haji Indonesia yang mendaftar haji secara online akan terus bertumbuh sesuai dengan kebutuhan di era digital. Untuk mendaftar haji, setiap calon jemaah cukup membayar setoran awal sebesar 25 juta rupiah. Setelah itu, calon jemaah akan mendapatkan bukti pembayaran setoran awal haji dan nomor validasi. Selanjutnya, calon jemaah dapat mengakses aplikasi haji pintar milik Kementerian Agama untuk mendapatkan nomor porsi dan tahun keberangkatan. Dari Jakarta, Rizki Nur Muhammad, Metro TV.